Bab 1251 Pada saat yang sama, di kantor pusat toko, di sebuah akomodasi, pria Wang Yuan memandang Zhang Yihan dengan ekspresi terkejut, dan berkata dengan cemberut, Stuart Zhang, ada apa denganmu? Tiange Kota Sishu, pada hari dibuka hari ini, benar-benar mengeluarkan 1 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi. Awalnya, anak muda itu meragukan apakah pil ini palsu, tetapi tepat sebelum anak muda itu bertanya bahwa orang-orang abadi yang tidak dapat menembus alam untuk waktu yang lama, setelah minum pil, banyak orang menyentuh penghalang alam. Stuart Zhang, apa latar belakang Tan Yun? Dia benar-benar membuat sejuta ramuan hukuman sekaligus. Setelah mendengar ini, Zhang Yihan tampak terkejut dan berkata, jika lelaki tua itu tidak salah menebak, putra Tan Yun ini adalah ramuan suci, jika tidak, dia tidak akan dapat memperbaiki ramuan hukuman terbaik. Selain itu, lelaki tua itu juga bertanya-tanya. Menurut legenda, di tanah yang telah kita tinggalkan, ada kekurangan obat mujarab untuk menyempurnakan pil hukuman terbaik. Tapi bagaimana Tan Yun membuatnya? Wang Yuan, ikuti lelaki tua itu untuk mengunjungi Tiange Kota Sishu, dan kunjungi Tan Yun. Zhang Yihan adalah makhluk abadi tingkat pertama di negeri Dongeng. Dari kata, kunjungan, yang diucapkannya, terlihat bahwa posisi Tan Yun di dalam hatinya bisa dibilang membumbung tinggi. Pada saat ini, suara seorang rekan datang dari luar pintu, manajer Zhang, bendahara Chu di pavilion Tiange Kota Sishu, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, dan dia sedang menunggu di lantai pertama, aula. Penjaga toko Chu, Zhang Yihan menggelengkan alisnya dan tampak bingung. Wang Yuan berkata, ini teman kecil Tan Yun, Chu Xiaoshu, sekarang bendahara Tiange di Kota Sishu. Mendengar ini, Zhang Yihan tersenyum dan berkata, oke, beritahu penjaga toko Chu, orang tua itu akan segera turun. Pada saat ini, di aula besar di lantai pertama, Chu Xiaoshu berhenti dan berdiri, di belakangnya, diikuti oleh sepuluh dewa dari urutan kesembilan hukuman di negeri Dongeng. Sepuluh keabadian tingkat sembilan di Ferry Land of Punishment ini adalah pengawal pribadi yang direkrut Chu Xiaosa hari ini. Tidak lama kemudian, Zhang Yihan dan Wang Yuan turun ke aula utama di lantai pertama. Mereka tersenyum ramah dan berkata, penjaga toko Chu telah datang ke pintu, sehingga kantor pusat toko saya akan bersinar. Guan Xi dipuji secara tidak masuk akal. Chu Xiaoshu mengepalkan tinjunya dan berkata, hari ini, generasi muda diperintahkan oleh bos untuk mengembalikan ruang-peri ruang dan waktu master kelas atas dan membayar sewa. Setelah itu, Chu Xiaoshu memberikan istana abadi waktu dan ruang biji master kepada Zhang Yihan. Zhang Yihan melambaikan tangannya dan berkata, akhirnya, lelaki tua itu dan Tan Xiaoyou cocok, dan istana peri ini diberikan kepada Tan Xiaoyou. Apalagi, dua bulan kemudian, Tan Xiaoyou akan melawan Duan Tiande dengan tegas. Bagaimana dia bisa berlatih tanpa senjata ajaib? Mendengar ini, Chu mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih Zhang Guan Xi, telah merawat bosku. Bosku sekarang memiliki senjata ajaib baru untuk berkultivasi, jadi itulah mengapa para junior kembali ke pemilik aslinya. Oh, itu masalahnya. Zhang Yihan tersenyum dan menerima istana peri ruang waktu biji sesawi terbaik. Adapun senjata ajaib kultivasi yang dikatakan Chu Xiaosa, Zhang Yihan tidak bertanya secara detail. Kemudian, Chu Xiaosa membayar sejumlah uang sewa untuk satu tahun seratus, yang juga merupakan sewa seratus tahun. Satu tahun adalah satu juta batu surgawi tingkat rendah, dan satu tahun surgawi adalah satu juta batu surgawi tingkat menengah. Setelah Zhang Yihan menerima cincin peri yang berisi satu juta batu abadi kelas menengah, dia tersenyum dan berkata, Bendahara Chu, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi orang tua itu ramuan hukuman kelas atas untuk dilihat. Mendengar itu, Chu Xiaosao menepuk dahinya, dan berkata, Lihatlah Junior, kamu hampir lupa tentang hal-hal penting. Ada seribu ramuan hukuman yang luar biasa di dalamnya. Bosku berterima kasih atas perhatianmu sebelumnya. Berbicara tentang cucik, sementara cincin peri sering berkedip di antara jari-jarinya, seribu pil hijau terbang keluar dari cincin peri dan melayang di depan Zhang Yihan. Di sebelah Zhang Yihan, Wang Yuan, rekan hukuman di negeri ajaib, melihat seribu pil hukuman, dan air liurnya tidak bisa tidak mengalir keluar. Zhang Yihan terkejut, mengulurkan jari-jarinya dan mencubit satu, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya, lalu menatap janin pil seperti bayi di dalam pil, ekspresinya terkejut, dan dia berseru, ini sangat kaya akan obat-obatan. Itu benar-benar pil hukuman terbaik. Itu luar biasa. Bendahara Chu, Anda kota 4 keterampilan tiange, pembelian jangka panjang dari seribu enam ratus jenis obat abadi, apakah itu hanya untuk memperbaiki ramuan hukuman terbaik. Mendengar ini, Chu menganggup dan berkata, ya, pil hukuman berkualitas tinggi ini, tetapi Tan Xiao Yow disempurnakan. Zhang Yihan bertanya, ya, itu disempurnakan oleh bosku. Chu Xiao mengagumi dengan mata melotot. Zhang Yihan tersenyum dan berkata, bendahara Chu, pil obat tua ini telah diterima. Terima kasih Tan Xiao Yow untukku. Guan Xi, awalnya bosku ingin datang sendiri, tapi dia sekarang sedang mundur sebelum mengatur agar generasi muda mengunjungi orang tuamu. Chu Xiao berkata dengan santai, dan berkata, oh, ya, sulung saya mendesak generasi muda untuk mengunjungi Anda. Membawa sebelah pil. Eh, lebih. Zhang Yihan terkejut. Yah, ada sebelah lagi. Kata Chu Xiao Xia. Tidak, lelaki tua itu sudah tahap pertama menyempurnakan negeri Dongeng, dan pil untuk menghukum negeri Dongeng tidak berguna bagi lelaki tua itu, kata Zhang Yihan. Chu Xiao Sa berkata, kamu salah paham tentang Zhang Guan Xi. Sebelah spil ini, kata bosku, akan membantu kultifasimu. Oh, orang tua itu benar-benar ingin melihat headan. Zhang Yihan cukup penasaran. Ngomong-ngomong, generasi muda tidak tahu bahwa ini adalah headan. Chu Xiao berkata dengan santai. Di antara jari-jarinya, cincin peri berkedip, dan sebelas pil sebening kristal dengan janin pil di dalamnya, terbang keluar dari cincin dan tergantung di tubuh Zhang Yihan. Sebelum, mata Zhang Yihan tiba-tiba melebar, dan matanya yang berlumpur mengungkapkan warna yang sangat luar biasa. Wajahnya, terukir dengan jejak tahun, mengungkapkan keterkejutan yang mendalam. Dia gemetar hebat dengan tubuh lamanya, dan berseru dengan suara gemetar, ya Tuhan. Ini? Ini pil ini adalah obat mujarab terbaik. Ini? Ini, bagaimana mungkin? Semua orang di pil refining guild, bukankah tanah yang ditinggalkan tidak memiliki eliksir untuk memurnikan eliksir terbaik. Pada saat ini, Zhang Yihan terkejut dan sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Saya adalah negeri dongeng pemurnian tingkat pertama, jika Anda memiliki sebelas pil pemurnian eliksir berkualitas tinggi ini, Anda akan berhasil dipromosikan ke negeri dongeng pemurnian tingkat ke-12 melalui kultivasi. Kuda Tuhan, Persetan, Cu Siao melompat kaget, ramuan terbaik. Apakah kamu tidak tahu? Zhang Yihan bertanya. Junior tidak tahu. Bos saya tidak menyebutkan bahwa itu adalah Hei dan ketika dia memberi saya obat. Ketika Cu Siao Xia menjawab, seluruh orang menjadi gila karena kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bosnya begitu hebat. Zhang Yihan sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia mengepalkan tinjunya ke Cu dengan anggun dan berkata, ketika Tan Siao Yow meninggalkan Bea. Cukai, kamu ingat untuk memberi tahu orang tua itu bahwa dia akan mengunjunginya. Orang tua itu memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi biarkan Siao Yuan Zi menghiburmu terlebih dahulu. Mendengar ini, Cu Siao Sa berkata, oh tidak, kamu selalu sibuk, dan generasi muda juga harus kembali. Selanjutnya, Zhang Yihan secara pribadi mengirim Cu Siao Sa keluar dari kantor pusat toko. Di bawah sinar bulan, ekspresi Wang Yuan terkejut dan berkata, pemerintah Zhang, dari mana Tan Yun berasal? Tan Yun tidak hanya menyempurnakan ramuan hukuman terbaik, tetapi dia juga menyempurnakan ramuan pemurnian terbaik. Setelah mendengar ini, Zhang Yihan tidak diragukan lagi berkata, karena kota 4 keterampilan tiangai belum secara terbuka menjual ramuan halus terbaik. Saya pikir Tan Yun tidak ingin orang tahu untuk saat ini. Siao Yuan Zi, ingatlah bahwa masalah ini tidak boleh terjadi, diungkapkan. Tan Yun menyempurnakan pil hukuman kualitas terbaik dan pil pemurnian kualitas terbaik. Masalah ini sangat penting. Saya harus segera pergi ke rumah penguasa kota dan memberi tahu kakak laki-laki saya. Setelah itu, Zhang Yihan berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit, terbang melintasi langit malam dengan kecepatan yang sangat cepat menuju rumah penguasa kota di pusat kota. Sepuluh hari kemudian, Xuanyuan Xianceng, pusat kota. Di pusat Xuanyuan Xianceng, ada 98 gunung surgawi yang berdiri di tengah roh surgawi. Di hamparan pegunungan peri yang luas ini, gunung peri yang menonjol dari keramaian adalah gunung suci Xuanyuan tempat penguasa kota tinggal. Tuan kota Xuanyuan tidak tinggal di istana Tuan Kota, tetapi berlatih di puncak gunung suci Xuanyuan sepanjang tahun. Dan rumah Tuan Kota yang megah dan megah dibangun di tengah-tengah gunung suci Xuanyuan yang indah. Wow, menghadapi matahari terbenam, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi Zhang Yihan di gerbang rumah Tuan Kota. Manajemen yang bagus, Zhang. Kedua penjaga di pintu negeri Dongeng hukuman tingkat 12 berkata dengan hormat kepada Zhang Yihan. Iya, Zhang Yihan menganggup dan bertanya, kakak laki-laki tertua saya, apakah itu di mansion? Kembalilah ke Zhang Guan, pengurus rumah tangga tua ada di mansion. Ketika kedua penjaga itu menjawab dengan hormat, Zhang Yihan melangkah ke mansion Tuan Kota. Betul sekali, kakak laki-laki pro Zhang Yihan adalah kepala pelayan tua dari mansion Tuan Kota, Zhang Yi Zhong. Zhang Yihan bola bali antara pavilion, teras, bangunan, jembatan dan air yang mengalir, dan langsung menuju ke pavilion Zhang Yi Zhong, pavilion Yi Zhong. Kakak, kakak kedua sudah kembali. Zhang Yihan tersenyum dan memasuki pavilion, dan langsung menuju lantai dua, kamar kakak tertua. Ketika dia pingsan, seorang lelaki tua dengan tulang dan angin peri perlahan membuka matanya, dan segera bangkit dan tertawa, kakak kedua, angin apa yang membawamu kembali? Kakak kedua mengunjungi kakak laki-laki, apakah kamu masih membutuhkan angin? Zhang Yihan tersenyum dan berkata, kakak, apakah wilayahmu sudah membaik? Oh, Zhang Yi Zhong berkata dengan ekspresi sedih, kakak kedua, tidak peduli bagaimana kakak laki-laki itu berkultivasi, dia masih tidak bisa memasuki tingkat ke-12 negeri ajaib pemurnian. Kakak, aku telah terjebak dalam tahap kesebelas alam pemurnian abadi selama 500 tahun. Sepertinya aku telah melewatkan terobosan. mendengar ini, Zhang Yihan membalik-balik tangannya, dan pil sebening kristal muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Zhang Yi Zhong, saudaraku, ambil dan coba. Ini adalah pil abadi. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Yi Zhong menatap tajam pada janin pil yang meringkuk seperti bayi di dalam pil, dan matanya yang keruh mengungkapkan. Keterkejutan yang tak terkendali, ini sebenarnya pil abadi terbaik. Kakak kedua, apakah ini benar? Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah persekutuan alkimia mengatakan bahwa itu tidak dapat ditemukan, alih-alih memperbaiki eliksir terbaik dari eliksir? Oh, aku mengerti. Itu alchemy guild yang menemukan pengganti eliksir, kan? Zhang Yihan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saudaraku, jangan bersemangat, dengarkan aku perlahan. Kemudian, Zhang Yihan memberitahu Zhang Yi Zhong tentang tantangan dan lompatan katak Tan Yun dan semua hal yang terjadi pada Tan Yun. Ini sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Zhang Yi Zhong sangat memuji Tan Yun, kemampuannya untuk melompati tantangan, dan kemampuan alkimianya. Kakak laki-laki, kakak laki-laki kedua, saya sangat optimis tentang Tan Yun. Jika Anda memiliki kesempatan, setelah Anda melihat penguasa kota, bantu saudara kedua Anda memperkenalkan Tan Yun kepada penguasa kota, kata Zhang Yihan. Oke, aku menulisnya untuk kakakku. Zhang Yi Zhong berkata, ini hanya tuan kota. Saya baru saja menutup pintu beberapa hari yang lalu. Sekarang urusan militer bertanggung jawab atas 12 jenderal. Saya tidak tahu kapan tuan kota akan meninggalkan celah. Setelah penguasa kota meninggalkan Bea Cukai, kakak tertua memperkenalkan Tan Yun kepada penguasa kota. Pada titik ini, Zhang Yi Zhong mencibir, gilp pemurnian pil ini tidak tahu harus makan apa. Tuan kota memerintahkan mereka untuk menemukan ramuan yang diperlukan untuk menggantikan ramuan hukuman denda selama 50 tahun, tetapi mereka disempurnakan oleh Tan Yun dari kota luar. Berhasil, dari kata-kata Zhang Yi Zhong, kita dapat melihat bahwa dia tampaknya penuh dengan kebencian terhadap Alchemy Guild. Setelah itu, Zhang Yi Zhong memandangnya dan berkata, kakak kedua, atau tetua kita, dengan obor, izinkan Tan Yun putra ini memasuki Suanyuan Sian Cheng. Hanya mengandalkan pemurnian Tan Yun, obat mujarab hukuman pamungkas juga bisa membuat tetua kita menghela nafas di depan semua jenderal. Kata tetua Zhang Yi Zhong adalah paman penguasa kota, jenderal Suanyuan saat ini, Suanyuan Haokong. Suanyuan Haokong keras kepala, dan hubungan dengan sebelas jenderal lainnya telah mencapai titik di mana air dan api tidak cocok. Suanyuan Haokong adalah paman dari penguasa kota, ya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia adalah seorang veteran di ketentaraan, karena sebelas jenderal lainnya, baik dengan status luar biasa atau prestasi militer yang luar biasa, tidak takut pada Suanyuan Haokong. Pada saat ini, jelas bahwa dalam hati Zhang Yi Han dan Zhang Yi Zhong, Tan Yun adalah orangnya Suanyuan Haokong. Betul sekali, Zhang Yi Han bergema, sebelas jenderal lainnya membidik para tetua di mana-mana. Sekarang Tan Yun telah menyempurnakan ramuan hukuman yang akan populer di tentara di masa depan. Tan Yun telah memberikan kontribusi yang begitu besar, maka penatua kita juga sangat diperlukan. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk melayani publik dan menduduki posisi jenderal. Mendengar ini, setelah Zhang Yi Zhong mengangguk setuju, dia berkata, sekarang lelaki tertua memimpin pasukan dalam ekspedisi, dan saya tidak tahu kapan harus kembali. Setelah Tuan Besar kembali dengan penuh kemenangan, kami akan menyampaikan berita besar itu lagi. Sebelum ini, kita harus memberitahu Tan Yun untuk tidak memberitahu persekutuan alkimia tentang ramuan pengganti yang diperlukan untuk memperbaiki pil-pil kualitas terbaik. Guild pemurnian pil ini berasal dari sebelas jenderal lainnya. Sama sekali tidak mungkin bagi guild pemurnian pil untuk mendapatkan ramuan alkimia sebagai gantinya. Pergi, bawa aku menemui Tan Yun segera, aku ingin berbicara dengannya, sehingga dia tidak ingin menghukum obat mujarab dan menjualnya kepada sebelas bawahan jenderal lainnya. Setelah mendengar ini, Zhang Yihan berkata, Saudaraku, Tan Yun masih mundur sekarang, jangan ganggu dia. Retret macam apa, Zhang Yi Zhong mengerutkan kening, untuk masalah yang begitu penting, wajar untuk memberitahu dia sesegera mungkin. Kakak, kamu tidak tahu apa-apa. Zhang Yihan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 50 hari, Tan Yun akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan Mayor Jenderal Duan Tiande, jadi kita tidak dapat mengganggunya. Setelah itu, Zhang Yihan memberitahu kakak laki-lakinya penyebab dan konsekuensi dari pertempuran yang menentukan. Oh, anak ini bodoh. Zhang Yi Zhong meniup janggutnya dan menatap, Tiande itu sudah merupakan tingkat keempat dari pemurnian abadi. Tan Yun hanya menghukum yang abadi. Hanya dalam 50 hari, bahkan jika dia lupa tidur dan makan, dia pasti bukan lawan Duan. Tian, Zhang Yihan menghela nafas dan berkata, Kakak, jangan khawatir tentang itu. Sekarang Tan Yun mengumumkan perang, itu akan luar biasa. Saya harap akan ada keajaiban saat itu. Titik-titik-titik Waktu berlalu, lebih dari sebulan kemudian. Pada saat ini, hanya ada 10 hari tersisa sebelum pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan Duan Tiande. Suanyuan Sian Cheng, barak dalam kota. Duan Tiande mengikuti bos langsungnya dan memimpin tentara peri untuk melawan musuh. Setelah kehilangan kedua belah pihak, dia kembali ke barak. Duan Tiande, yang memasuki tenda militer, muntah darah ketika dia memikirkan perang. Bawahan Li Yongchang, saya ingin bertemu dengan Mayor Jenderal jika ada yang harus saya lakukan. Pada saat ini, suara hormat datang ke telinga Duan Tiande. Setelah Duan Tiande membiarkan Li Yongchang masuk, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya mencari Anda, bagaimana keadaannya. Bisakah barang-barang lain-lain Tan Yun ditahan di barak sekarang? Li Yongchang mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sedih dan marah, Tan Yun tidak menangkapnya pada Mayor Jenderal. Dan imortal Chang Jia Qianfu, yang dibunuh oleh Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata Li Yongchang, Duan Tiande dengan tegas berkata, apa yang kamu katakan? Duan Tiande benar-benar marah, apa yang terjadi pada akhirnya? Li Yongchang dengan gemetar memberitahu Duan Tiande apa yang terjadi. Ketika Duan Tiande mendengar bahwa Tan Yun membunuh Jialai, dan mendengar bahwa Tan Yun memotong kaki 30 abad dan 300 tentara, dia sangat marah sehingga raut wajahnya berubah dan wajahnya membiru. Ledakan. Melihat penampilan kanibalisme Duan Tiande, Li Yongchang menggigit kulit kepalanya dan berkata, Mayor Jenderal, ada sesuatu yang bawahan Anda katakan Anda tidak boleh marah. Dua pemimpin abadiku dibunuh oleh Tan Yun, apakah ada yang membuatku lebih marah dari ini? Duan Tiande meraung. Li Yongchang hanya mengeluarkan deklarasi perang dan menyerahkannya kepada Duan Tiande. Ini adalah deklarasi perang yang diberikan kepada Anda oleh Tan Yun. Ada 10 hari tersisa sebelum hari pertempuran yang menentukan. Mayor Jenderal, apakah Anda ingin lihat apakah kamu ingin bertarung? Deklarasi perang. Duan Tiande menarik deklarasi perang ke tangannya, tetapi terbaca di atas, Tan Yun, Tiange, kota Sishu, memulai pertempuran hidup dan mati melawan Mayor Jenderal Duan Tiande. Tiga bulan kemudian, Duan Tiande seharusnya tidak bertarung, Anda adalah cucuku Tan Yun. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Duan Tiande bertanya ketika dia terbakar amarah, apa kekuatan Tan Yun. Kembali ke Mayor Jenderal, lebih dari dua bulan yang lalu, Tan Yun adalah hukuman tingkat kedua di negeri ajaib. Li Yongchang berkata dengan jujur, namun, kekuatan Tan Yun seharusnya lebih tinggi dari bawahannya. Oke, sangat bagus. Duan Tiande tersenyum marah, setelah 10 hari. Aku akan memenggal kepalanya di depan umum. Tan Yun, kamu akan mati dalam 10 hari. Titik-titik-titik Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu. Pada awal waktu, bulan Purnama kosong. Kota luar kota Fang, kota Sis Hu Tiange. Pagoda periruang dan waktu terbaik, Tan Yun di lantai 66, 50 tahun yang lalu di menara, memasuki tahap keempat negeri dongeng hukuman. Pada saat ini, Tan Yun sedang memanipulasi, 440 helai cairan ilahi Hong Meng di hati Hong Meng membuat kulit, daging, otot, dan tulang menjadi keras. Tan Yun duduk bersila, berkeringat seperti hujan, suaranya serak, besok, masih ada beberapa jam, cukup bagiku untuk mengolah tanah Hong Meng ke tahap urutan ke-11. Keesokan harinya, dengan 1 jam tersisa sebelum Chen Xi, Tan Yun akhirnya menyelesaikan penempaan daging dan darah, kulit, otot dan tulang, dan memasuki tahap ke-11 dari tubuh tanah Hong Meng. Ini berarti Tan Yun sekarang memiliki kekuatan besar untuk mencabik-cabik dengan tangan kosongnya, senjata abadi tingkat rendah. Om, rambut Tan Yun berkibar, dan dia melepaskan kesadaran peri. Sinar cahaya keabadian yang tak terlihat naik ke langit. 5 juta sen, 8 juta sen, tidak berhenti sampai 9 juta sen. Menyempurnakan makhluk abadi tingkat pertama negeri Dongeng, pengetahuan abadi dapat mencakup 8 juta makhluk abadi. Refining Wonderland adalah 8,5 juta di level kedua, dan 9 juta di level ketiga. Saat Tan Yun meningkatkan kekuatan fisiknya, jiwa perinya sekarang sekuat peri tingkat 3 di negeri Dongeng. Tan Yun berdiri sambil tersenyum, dan berkata dengan dominan, Duan Tiande, hari ini adalah tanggal kematianmu. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pertempuran dengan Duan Tiande pasti akan menarik perhatian. Untuk mencegah orang melihat keahliannya, dia memutuskan bahwa kecuali hidupnya dalam bahaya, dia tidak akan pernah menggunakan formasi pedang besar dan seni pedang pembunuh hebat. Meski begitu, Tan Yun masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Duan Tiande. Meskipun Tan Yun percaya bahwa tidak ada seorang pun di kota abadi Suanyuan yang dapat melihat latihannya, tetapi untuk berjaga-jaga, Tan Yun secara alami tidak akan mengambil risiko. Dia tahu bahwa begitu seseorang melihat latihannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dalam benak Tan Yun, siapapun yang telah melihat formasi pedang atau taktik pedangnya sendiri pasti sudah mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun meninggalkan lantai 66 dan muncul di kamar di lantai 6 pavilion Tiange di kota Sishu. Setelah itu, Tan Yun menerima pagoda suci peri ruang dan waktu biji sesawi terbaik di telinganya dan datang ke lobi di lantai pertama. Dan di samping Zhang Yi Han, ada juga seorang lelaki tua dengan tulang dan angin peri. Tan Xiaoyou, lama tidak bertemu. Zhang Yi Han mengepalkan tinjunya dan tersenyum, lalu memperkenalkan Tan Yun, Tan Xiaoyou, ini kakak laki-lakiku Zhang Yi Zhong, yang segera menjadi pengurus rumah bangsawan kota. Tan Yun tercengang sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa identitas Zhang Yi Han tidak sederhana. Ternyata ada seorang kakak laki-laki yang merupakan pelayan dari City Lords Mansion. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk sedikit ke Zhang Yi Zhong dan berkata, Junior telah melihat Zhang sangsian. Kamu tidak harus sopan. Zhang Yi Zhong memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh terima kasih, jika bukan karena Tan Xiaoyou memberi saudara kedua kupil eliksir terbaik, jika tidak, lelaki tua itu tidak akan bisa menembus dunia dan dipromosikan ke tingkat ke-12 dari negeri Dongeng. Setelah berbicara, Zhang Yi Zhong membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, ini, lelaki tua itu berterima kasih kepada Tan Xiaoyou. Kamu sudah tua dan sopan. Tan Yun tersenyum dan membantu Zhang. Yi Zhong berdiri, lalu meminta orang tua kedua untuk duduk, dan kemudian membiarkan Cu Xiaoyou menyajikan teh. Zhang Yi Zhong mengerutkan kening dan berkata, Tan Xiaoyou, apakah Anda benar-benar menghukum tingkat ke-4 negeri ajaib, atau apakah Anda menyembunyikan basis kultifasi Anda? Tan Yun berkata, Junior memang tingkat ke-4 Punishment Wonderland. Ini, Zhang Yi Zhong berkata dengan cemas, Tiande itu adalah pemurnian tingkat ke-4 dari negeri Dongeng. Kamu akan melawannya dalam pertempuran hidup dan mati. Bagaimana ini bisa bagus? Ya, Zhang Yi Han berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, akan baik-baik saja jika Jendral Suanyuan ada di sini, mungkin dia bisa menghentikan pertempuran yang menentukan ini. Sangat disayangkan Jendral Suanyuan belum kembali dari ekspedisi sekarang. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata, tetua kedua tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Bagaimanapun, orang yang mati dalam pertempuran hari ini pasti bukan aku. Zhang Yi Zhong melihat ke depan dan berkata, Tan Xiao Yow, jika kamu benar-benar dapat membunuh Duan Tiande di luar alam yang hebat, maka kamu tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Cu Xiaosa berkata, waktu untuk pertempuran yang menentukan hampir tiba. Kita harus berangkat. Tempat pertempuran yang menentukan adalah di siantai of life and death di pintu keluar kota-luar kota Fang. Hidup dan mati Sendai Tan Yun telah mendengar sebelumnya bahwa ketika para abadi memiliki kebencian yang tak terpecahkan, selama kedua belah pihak sepakat untuk bertarung sampai mati, mereka akan menaiki Sendai hidup dan mati. Hem, Tan Yun mengangguk. Setelah itu, Cu Xiaosa mengorbankan sebuah perahu. Selama retret Tan Yun, dia membeli perahu abadi terbaik, membawa Tan Yun, lelaki tua kedua, dan orang-orang dari tiange kota Sishu, dan pergi dari kota Chaofang. Saat dia melakukan perjalanan melalui Outer City Square City, sebuah adegan yang membuat Tan Yun semakin tergerak. Abadi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara seperti gelombang hitam, menatap Tan Yun, berteriak. Bos Tan akan menang. Bos Tan, kami percaya bahwa orang baik akan dihargai, dan kamu pasti bisa mengalahkan Duan Tiande. Bos Tan, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, tetapi kerugian terbesar kota terluar kami, tanpamu, tidak akan ada obatmu jarab hukuman denda. Tanpa menunggu orang itu mengatakan apa-apa, Tan Yun bercanda, jadi kamu tidak ingin aku mati, kamu khawatir tidak ada ramuan hukuman yang bagus. Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Pemuda yang jujur itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tan Yun tersenyum bebas dan melihat sekeliling pada makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dan berkata, Tan Yun, terima kasih atas perhatianmu. Bahkan jika Tan ingin membuat lebih banyak ramuan hukuman untukmu, Tan tidak bisa mati. Titik-titik-titik, jamnya akan datang. Sendai kehidupan dan kematian, tergantung di lautan awan, dengan radius 1 juta kaki, adalah perangkat abadi tertinggi. Alasan untuk ditangguhkan di lautan awan adalah untuk mencegah akibat yang meletus dari pertempuran menentukan yang abadi dari menghancurkan bangunan di bawah. Ketika Cu Xiaosa mengendarai perahu abadi dan berlayar ke lautan awan, murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan ada 30 juta tentara abadi berdiri di udara di sekitar kehidupan dan kematian Sendai. Bos, jangan kaget. Cu Xiaosa berkata dalam transmisi suara, kamu tidak tahu apa-apa. Tantanganmu keduan Tiande dianggap oleh tentara peri dan jenderal sebagai memprovokasi keagungan tentara peri. Kecuali prajurit dan jenderal abadi dalam ekspedisi, hampir semua pasukan di pusat kota ada di sini. Seperti yang dikatakan Cu Xiaosa, Tan Yun sekarang adalah musuh publik dari seluruh pasukan peri. Di mata tentara abadi, mereka telah membuang kepala dan darah mereka untuk melindungi warga Suanyuan Xiancheng, tetapi Tan Yun, seorang abadi di kota luar, berani memprovokasi tentara abadi. Tentu saja, dari sudut pandang Tan Yun, dia tidak pernah berpikir untuk memprovokasi keagungan pasukan peri. Pada saat ini, Sendai kehidupan dan kematian tergantung di lautan awan yang luas, tepat di sebelah timur, dengan tiga relief besar berbentuk kerucut yang tergantung. Pada ketiga relief tersebut, duduk seorang jenderal, beserta bawahannya, Lieutenant dan Mayor Jenderal. Adapun bawahan tiga jenderal, kepala abadi Kianfu dan kepala abadi Perwira, tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi, dan berdiri tegak di atas relief. Jenderal pada bantuan pertama adalah Jenderal Suge, seorang pria berusia 60 tahun. Jenderal pada relief kedua adalah Jenderal Sentu, seorang seeker tujuh penatua yang tidak marah pada dirinya sendiri. Pada relief ketiga, lelaki tua yang duduk di kursi atas adalah Jenderal Duan Tiande, Si Ma Yongzeng. Di kursi baris kedua di bawah Si Ma Yongzeng, 10 bawahannya duduk. Di kursi baris ketiga, ada 100 letnan duduk. Di kursi baris keempat, ada seribu jenderal besar, di antaranya Duan Tiande. Pada saat ini, suara agung dan tua Si Ma Yongzeng terdengar dari benak Duan Tiande, tidak peduli siapa yang benar atau salah antara kamu dan Tan Yun, kamu harus membunuh Tan Yun. Anda akan ingat kepada saya bahwa Anda tidak hanya mewakili wajah laksamana, tetapi juga kehormatan 12 juta tentara saya berikutnya. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Mendengar ini, Duan Tiande berkata dengan suara hormat, Jenderal terakhir sudah jelas. Anda dapat yakin, Jenderal, Jenderal terakhir pasti akan membunuhnya. Ya, Si Ma Yongzeng mengangguk, dan suara tua itu terdengar dari benak Duan Tiande. Tan Yun hanya menghukum negeri dongeng. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia jelas bukan lawanmu. Jenderal memiliki kepercayaan penuh padamu. Sementara Si Ma Yongzeng sedang mentransmisikan suara, Laksamana Sentu, yang berada di kursi atas relief, berkata sambil tersenyum, Jenderal Sima, saya mendengar bahwa kemampuan tantangan lompatan katak putra Tan Yun ini melawan langit, Anda bisa mendapatkan letyur bawahan Duan Tiande bekerja keras. Jika Duan Tiande kalah dari Tan Yun, maka kamu akan kehilangan semua wajah prajurit abadi kita. Pada saat ini, Laksamana Suge juga berkata sambil tersenyum, Laksamana Sentu mengatakan bahwa jika Duan Tiande kalah, he he, itu akan memalukan bagi Anda dan 12 juta tentara Anda. Tanpa menunggu kata-kata Laksamana Suge, dia dipotong oleh Si Ma Yongzeng dengan suara dingin, Hah, Laksamana memiliki kepercayaan pada Duan Tiande, jadi tolong jangan khawatir tentang itu. Dari kata-kata tiga jenderal, tidak sulit untuk melihat bahwa jelas bahwa jenderal Suge dan jenderal Sentu berada dalam kelompok yang sama, dan keduanya penuh permusuhan terhadap Si Ma Yongzeng. Ketika ketiga jenderal itu berbicara, Cu Xiaosa telah mengemudikan perahu abadi, berlayar dari langit, dan melayang di atas Sendai kehidupan dan kematian. Tiga jenderal dan 30 juta tentara abadi tidak bisa membantu tetapi memusatkan perhatian pada perahu abadi. Mereka sangat bingung, bagaimana mungkin pengurus rumah tangga Tuan Kota Zhang Yizhong bersama Tan Yun. Ketika semua orang bingung, Zhang Yizhong di Sianzu berkata kepada Tan Yun dengan ekspresi serius, Tan Xiaoyou, selama retretmu, lelaki tua itu membantumu menyelidiki. Duan Tiande memiliki tiga keterampilan magis, dan orang ini telah berulang kali selamat dari situasi berbahaya di medan perang berdasarkan tiga keterampilan ini. Tan Yun mendengar kata-kata itu dan berkata, tolong beritahu saya. Zhang Yizhong berkata dengan suara, tiga latihan ini adalah tinju pemecah langit, tangan ajaib tablet naga, dan teknik tombak langit takdir. Kamu harus lebih berhati-hati. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk berat, jamnya sudah tiba, aku akan turun. Cu Xiaoyou tampak khawatir, bos, kamu harus berhati-hati. Seperti yang dia katakan, cincin peri melintas di antara jari-jari Cu Xiaosa, dan pedang peri yang memancarkan kilau cemerlang keluar dari udara tipis dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Dalam retret Tan Yun sebelumnya, Tan Yun membiarkan Cu menjadi dingin dan membeli pedang terbang senjata abadi tingkat rendah untuk dirinya sendiri di kota Fang. Pedang terbang ini memiliki lima atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Tan Yun akan menggunakan pedang ini untuk melawan Duan Tiande. Alasan mengapa dia tidak menggunakan pedang besar pembunuh adalah karena dia khawatir akan dikenali oleh orang kuat yang menyaksikan pertempuran yang menentukan. Pada saat yang sama, bahkan jika dia tidak bisa mengenalinya, dia tidak ingin membiarkan yang kuat tahu bahwa dia memiliki pedang ajaib di tangannya. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Saat Tan Yun memasukkan pedang terbang ke cincin peri, dia merasakan niat membunuh dan menyelimutinya. Tan Yun melihat ke samping, tetapi melihat empat bangunan peri tergantung di belakang tiga patung rilif raksasa. Pada pelakat dari empat bangunan abadi, kata-kata, persekutuan penyulingan pil, persekutuan pemurnian alat, persekutuan pemurnian jimat, dan persekutuan penyulingan arai, ditulis masing-masing. Dan niat membunuh itu dipancarkan dari seorang lelaki tua yang mengenakan jubah, wakil presiden, tiga karakter dari tangga peri dari persekutuan alkimia. Orang tua itu adalah Miao Silin, dan di kursi di sampingnya, dia duduk dengan telinga merah, menatap Miao Jin Cheng dari Tan Yun. Miao Jin Cheng berkata, Tan Yun, berengsek, hari ini adalah tanggal kematianmu. Miao Silin memandang Tan Yun, dengan kebencian tak berujung di matanya yang berlumpur, dan berkata melalui transmisi suara, anak Tan Yun, Miao Wei adalah cucu dari wakil presiden, kamu berani membunuh juga. Kamu sebaiknya tidak mati hari ini. Selama kamu tidak mati, wakil presiden ini akan membiarkanmu menderita siksaan paling kejam, dan membuatmu lebih buruk dari kematian. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun menatap Miao Silin, dan berkata dengan suara dingin, wakil presiden, apa yang Anda katakan hari ini, saya berjanji, Tan Yun akan menjadi kenyataan bagi Anda. Barang-barang lama, hati-hati, tunggu hari ketika Tan Yun mengantarmu, yakinlah itu tidak akan terlalu lama. Setelah itu, Tan Yun tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Miao Silin. Di bawah tatapan semua orang, dia berburu dengan jubah ungu, melompat dari perahu abadi, dan terbang dengan mantap di atas panggung hidup dan mati. Setelah itu, Cu Xiaosa mengendarai perahu abadi, tergantung dari kejauhan di antara kerumunan padat yang berdiri di udara di sekitar kehidupan dan kematian Sendai. Pada saat ini, Si Ma Yong Zheng di kursi lega perlahan bangkit, tampak tegak dan menakjubkan, melihat sekeliling kerumunan, suara tua penuh nafas, berlama-lama di langit untuk waktu yang lama. Hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan antara bawahan kuduan Tiande dan Tan Yun, warga kota luar. Karena pertempuran akan segera selesai, keluhan di antara mereka berdua tidak penting. Hari ini hanya satu dari mereka yang bisa berjalan ke Sendai hidup-hidup. Yah, saatnya telah tiba, dan pertempuran hidup dan mati bisa dimulai. Begitu kata-kata Si Ma Yong Zheng jatuh, 12 juta tentara abadi di bawah komandonya berteriak serempak, Mayor Jenderal Duan harus menang. Mayor Jenderal Duan akan menang dan meningkatkan kekuatan militer kita. Dengan suara para prajurit abadi yang melekat di telinganya, Tan Yun berdiri di tengah kehidupan dan kematian Sendai yang besar, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Di sisi lain, di atas kelegaan, Duan Tiande, mengenakan baju besi hitam, berkata dengan penuh semangat, Anda dapat yakin, Mayor Jenderal ini akan melakukan apa yang dia katakan. Hari ini, orang yang memprovokasi tentara kita ini akan dibunuh. Setelah itu, Duan Tiande berubah menjadi cahaya hitam, menembus kehampaan, dan muncul di depan Tan Yun. Pada saat ini, semua penonton terdiam. Tidak ada keraguan bahwa hampir semua makhluk abadi mendukung Tan Yun untuk menang. Dan 30 juta tentara di bawah tiga jenderal berharap Tan Yun akan mati. Menurut mereka, Tan Yun tidak diragukan lagi memukul batu dengan kerikil saat menghadapi Duan Tiande. Mengenakan baju besi hitam legam, dia tampak seperti Dewa Perang Hitam, memandang Tan Yun dengan jijik, matanya tampak seperti surga menatap semut. Tan Yun, kamu membunuh bawahanku Miao Wei terlebih dahulu, lalu memprovokasi, saya. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk menghormati mayat hidup Miao Wei. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kamu memiliki pertempuran hidup dan mati, kamu tidak perlu berbicara omong kosong. Hari ini aku akan mengirimmu untuk menemui bawahanmu di neraka. Setelah mendengar ini, Duan Tiande tertawa dengan marah, berhentilah bicara omong kosong, pergilah ke neraka. Om, kekosongan dalam radius 10.000 meter tiba-tiba runtuh, dan kekuatan pemurnian kematian hitam dan kekerasan di tubuh Duan Tiande melonjak. Kekuatan pemurnian negeri Dongeng dua kali lebih kuat dari kekuatan pemurnian negeri Dongeng. Ledakan, saat Duan Tiande melemparkan pukulan, langit runtuh, dia langsung melintasi jarak jauh dan meninju dada Tan Yun. Dalam hati Duan Tiande, mudah untuk membunuh Tan Yun, yang merupakan alam yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Mengaum, Tan Yun meraung seperti binatang buas dan melemparkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, saat kedua tinju saling memukul, sekelompok badai energi yang terdiri dari kekuatan menghukum yang abadi dan kekuatan menyempurnakan yang abadi seperti matahari yang terik yang meledak. Mengusir, tiba-tiba, kekosongan 30 ribu meter persegi tidak dapat menahan pengaruh prestise yang tersisa dan runtuh satu demi satu. Di lubang besar di ruang gelap, ekspresi Tan Yun serius dan seluruh tubuhnya terpesona oleh Duan Tiande dengan kepalan tangan. Setelah jatuh di atas meja, dia tergelincir ke belakang sejauh ratusan meter sebelum menghentikan tubuhnya. Kulit tangan kanan Tan Yun ditutupi dengan retakan jaring laba-laba dan bekas darah mengalir dari luka retak dan menetes ke meja. Di sisi lain, Duan Tiande tidak jauh lebih baik. Kulit seluruh tinju kanannya pecah berkeping-keping, memperlihatkan bagian tulang putih, seluruh tubuhnya diledakkan ke tanah dengan pukulan oleh Tan Yun, dan dia mundur beberapa langkah sebelum menghentikan tubuhnya. Duan Tiande menyaksikan dengan tak percaya bahwa dia hampir berubah menjadi kepalan tangan kanan tanpa tulang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia terluka lebih serius daripada Tan Yun. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, Zhang Yizong di Sianzu, matanya yang berlumpur mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Tiga jenderal, 30 juta tentara, dan bahkan ratusan juta orang abadi yang menyaksikan pertempuran juga merasakan keterkejutan dari lubuk hati mereka. Mereka merasa luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa Duan Tiande, negeri dongeng pemurnian tahap keempat, dibawah berkat kekuatan pemurnian kematian, dan kekuatan fisik Tan Yun, akan benar-benar tertinggal. Sementara semua orang terkejut bahwa Tan Yun secara fisik kuat, mereka juga diam-diam. Mengatakan kasihan. Menurut mereka, pasti Tan Yun yang mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memulai pertempuran yang menentukan melawan Duan Tiande. Namun, Duan Tiande sekarang hanya pukulan acak, yang menyebabkan cedera pada kelalaian. Kemudian semua orang tahu bahwa Duan Tiande akan marah. Ini memang kasusnya. Fitur wajah Duan Tiande di pelintir, dan dia dengan tegas berkata, Tan Yun, jika saya tidak meremehkan musuh, Anda bisa menyakiti saya. Aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping gelombang yang mengamuk, tinju yang memecah langit. Pada saat ini, Duan Tiande benar-benar marah, dan begitu dia menembak, dia melakukan salah satu dari tiga teknik utama dari Sea Breaking Heaven Fish. Dia ingin membunuh Tan Yun dengan kecepatan tercepat. Dia sangat sombong, selama dia melemparkan tinju pemecah laut, Tan Yun pasti akan mati. Pada saat ini, 30 juta prajurit abadi di negeri Dongeng mendidih, terutama prajurit abadi yang dipimpin oleh Sima Yongzeng, bahkan lebih bersemangat. Karena para prajurit peritahu bahwa tiga teknik utama Duan Tiande sangat berani. Pada saat ini, Duan Tiande merentangkan telapak tangannya rata dan naik ke udara. Tendangan voli melayang di langit di atas kepala Tan Yun. Awan meledak tiba-tiba, ledakan, merayu. Dengan tinju Duan Tiande terlempar, segera, kekuatan maut memurnikan kekosongan di bawahnya, seperti badai hitam menelan langit, menyapu ke arah Tan Yun. Saat langit bergetar dan runtuh, di laut hitam yang luas, bayangan tinju yang hanya diringkas oleh kekuatan pemurnian kematian, bergegas keluar dari laut, dengan kekosongan yang retak, seperti badai, membanjiri langit. Ledakan menuju Tan Yun, ada puluhan ribu bayangan tinju hitam, dan masing-masing seukuran rumah. Bayangan tinju yang meluncur turun dari Tan Yun menyelimuti puluhan ribu kaki di kehampaan, membuat Tan Yun tidak bisa lepas dari jangkauan pengeboman. Tua dan kecil, Cu Siao berteriak ngeri, Bos Tan, sembunyikan. Bos Tan, kamu harus berhati-hati. Petik dua titik 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 petik dua. Di tengah ekspresi dan kekhawatiran para abadi, Tan Yun melakukan langkah luar biasa, seperti hantu yang melayang di bawah bayang-bayang tinju dengan kecepatan tinggi. Desir-desir, kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga dia tercengang, dia melaju menembus bayangan hitam yang luar biasa. Tepat saat Tan Yun hendak bergegas keluar dari pengepungan, bayangan kepalan tangan seperti rumah menghantam bahu kirinya dari samping. Ledakan, wow, dengan suara keras yang tumpul, darah berceceran dan daging cincang tumpah, Tan Yun hampir kehilangan daging dan darah di lengan kanannya, hanya menyisakan tulang tebal. Engah, Tan Yun menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya dibombardir puluhan ribu kaki seperti bola meriam, dan jatuh dengan keras di atas panggung yang keras. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat, organ internalnya tampak tergeser, sangat menyakitkan. Tan Yun bisa bangun untuk pertama kalinya, tapi dia tidak. Dia berpura-pura sekarat dan jatuh dalam genangan darah. Di hadapan tinju penghancur langit Duan Tiande yang berbahaya, Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan seni pedang Excalibur Hongmeng, dia akan dengan mudah menyingkirkannya, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukan ini. Setelah ditampilkan, jika seseorang melihatnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun tidak berani mengambil risiko ini. Selain itu, apakah Tan Yun memiliki sarana untuk berurusan dengan Duan Tiande? Tentu saja ada. Dalam pandangan Tan Yun, dia lebih rendah dari Duan Tiande dengan alasan bahwa dia tidak menggunakan formasi pedang Hongmeng dan seni pedang Hongmeng. Ketika musuh kuat dan kita lemah, Tan Yun memilih untuk menunjukkan kelemahannya untuk memikat musuh, dan ketika tiga teknik utama Duan Tiande habis, dia benar-benar dapat melakukan serangan balik. Jika sarana disingkapkan sebelumnya, ini bukan pilihan yang bijaksana. Pada saat yang sama, untuk Tan Yun, ketika dia berlatih tubuh Tuan Hongmeng, kapan itu tidak terluka? Tan Yun tidak peduli dengan cedera ini. Tan Yun dapat menanggung rasa sakit ini. Bos, Cudi Sianzu berteriak dengan ekspresi panik, bangun. Bos Tan, cepat berdiri, Duan Tiande sudah berjalan ke arahmu. Bos Tan, bangun. petik dua titik 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 petik dua. Tan Yun terbaring tak bergerak di atas panggung, dengan darah terus mengalir dari mulutnya, seolah sekarat. Untuk mencegah Duan Tiande memperhatikan cedera serius yang dia pura-pura, dia tidak melepaskan kesadaran peri untuk diperiksa. Dia mengesampingkan gangguan dan merasakan fluktuasi udara di sekitarnya dengan telinganya. Hahaha. Duan Tiande menyeringai dan berkata, jangan berteriak. Dia tidak akan bisa berdiri lagi. Jangan katakan bahwa Tan Yun adalah puniser tingkat empat di negeri ajaib, bahkan imortal tingkat tiga yang memperkuat negeri dongeng akan terluka parah jika dia dipukul oleh Mayor Jenderal tanpa kematian. Dan Tan Yun ini, dia tidak bisa bangun lagi. Duan Tiande terbang ke atas meja dengan tendangan voli, dan berjalan menuju Tan Yun sepuluh kaki jauhnya. Kamu hal yang tidak berguna, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Jenderal besar ini. Sekarang kamu pergi untuk mati. Duan Tiande berteriak, sosoknya melintas, muncul di samping Tan Yun, mengangkat kakinya untuk bersembunyi di kepala Tan Yun. Benarkah? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang ke telinga Duan Tiande. Bang, dia menginjak panggung di tengah getaran hidup dan mati, di mana bayangan Tan Yun. Namun, Tan Yun yang melakukan langkah suci dari langkah suci, melayang ke udara dari meja, menggambar busur ungu, muncul di belakang Duan Tiande, cincin peri menyala, memegang pedang abadi yang lebih rendah dan menebas ke arah belakang, leher Duan Tiande. Kamu baik-baik saja, seru Duan Tiande dalam menghindar, pikiran stabil, layak menjadi jenderal besar yang telah bertarung di medan perang untuk waktu yang lama, dia menghindar ke samping seperti kilat. Ompah, darah tiba-tiba muncul, Duan Tiande lolos dari nasib buruk kematian pedang, tetapi dia memotong luka di sisi kiri lehernya, dan darah menyembur keluar dari leher. Bang, pada saat ini, di atas kelegaan, si Ma Yongzeng di kursi atas sangat marah, menamparkan pegangan kursi, dan tiba-tiba bangkit, Duan Tiande, kamu masih terluka melawan semut, kamu kehilangan wajahku. Ada prajurit yang tidak bosan dengan penipuan, jangan meremehkan lawan. Mendengar ini, Duan Tiande terkejut dan dengan hormat berkata, yang terakhir akan tahu apa yang salah, yang terakhir tidak akan ceroboh. Setelah itu, Duan Tiande memutar cakarnya dengan kedua tangan dan meraung pada Tan Yun, kamu pria tercelah, aku tidak akan tertipu lagi, sekarang aku ingin kamu mati. Tangan dewa tablet naga, rambut Duan Tiande terbang, cakarnya berubah menjadi lintasan dalam kehampaan, menggumamkan sesuatu di mulutnya. Merayu, tiba-tiba, di tengah angin kencang di langit, kekuatan kematian yang luas dan hitam memuntahkan surgawi dari dahinya dan bergegas ke awan. Berdengung, saat lautan awan bergulir, kekuatan pemurnian kematian menjadi sembilan tablet batu berkabut dan hitam pekat dari kehampaan. Setiap tablet batu setinggi seratus meter, dan garis-garis tebal muncul di tablet batu halus, mekar dengan kilau hitam, seperti matahari roda sembilan yang melayang di atas kepala Tan Yun. Bunuh aku, dengan raungan teriakan Duan Tiande, tiba-tiba, sembilan prasasti batu berkabut meledak ke kehampaan dalam radius seratus ribu meter, dan meluncur ke arah Tan Yun. Wow, ada raungan naga yang memekakan telinga dari sembilan loh batu, dan kemudian, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Boom, boom, ditemani oleh sembilan suara keras yang bergetar, tampaknya ada sesuatu yang mengerikan di sembilan prasasti batu. Dalam suara keras, di dalam setiap tablet batu halus, cakar naga hitam tiba-tiba muncul. Tusuk, tusuk, saat sembilan cakar naga bergegas keluar dari sembilan tablet batu, tablet batu runtuh ke udara, dan sembilan cakar naga tiba-tiba merobek kekosongan, dan menyelimutinya satu demi satu dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Tan Yun. Hati tua dan besar, Cu Siaosan sangat cemas sehingga air mata mengalir di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Siaoyu, Aksiang, dan orang-orang di tiangai kota Sishu di belakangnya. Sungguh napas tirani, jika saya menggunakan tubuh Tan Hongmeng, saya tidak akan takut, tetapi saya tidak dapat menggunakannya dalam tampilan penuh. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, diam-diam berpikir, wajahnya yang pucat tiba-tiba menjadi terdistorsi, seolah-olah menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Mengaum, raungan seperti binatang datang dari mulut Tan Yun lagi, tujuh lubangnya berdarah, dan api jiwa peri berkabut menyala di kepalanya. Betul sekali, Tan Yun membakar jiwa peri saat ini, meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Semut bodoh, bahkan jika kamu membakar jiwa peri, kamu masih harus mati di bawah tangan prasasti nagaku. Duan Tian De, yang berdiri di langit, mencibir dengan niat membunuh. Bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah aku, Tan Yun, mati atau tidak. Tan Yun mengeluarkan suara yang mendominasi, armor lima elemen hukuman immortal Ju. Tiba-tiba, kekuatan menghukum abadi emas, kayu, air, api, dan bumi menyebar keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi satu set baju besi berwarna-warni di permukaan. Tan Yun, mengenakan baju besi dari lima elemen penalti abadi, tiba-tiba menginjak meja dengan kakinya, dan di tengah getaran keras live and death sendai, tubuh Tan Yun membubung ke langit, berbalik dari langit, menunduk, dan lima elemen penalti meletus di kaki kanannya kekuatan abadi, menendang ke arah cakar naga Bai Zhang pertama yang difoto. Boom-boom, suara keras itu memekatkan telinga. Di Cu Xiaoxia, Zhang Yi Han, Zhang Yi Zhong, dan bahkan sebagian besar yang abadi, Tan Yun menginjak cakar naga hitam pertama dari kekuatan pemurnian kematian. Segera setelah itu, Tan Yun masih menunduk, menendang kaki kanannya ke arah delapan cakar naga lainnya yang menukik ke bawah. Boom, boom, boom. Dengan tujuh suara keras, Tan Yun menghancurkan tujuh cakar naga satu demi satu, dan saat ini armor lima elemen di tubuhnya sudah ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Apa yang membuatnya semakin tak tertahankan untuk dilihat secara langsung adalah kaki kanan Tan Yun sudah berdarah dan darah mengalir keluar, tumpah ke kehampaan. Tan Yun, aku harus mengagumi kemampuanmu untuk melompati tantangan, tapi sayangnya, kamu tidak bisa menahannya sama sekali. Tangan tablet naga ke-9 mayor jenderal ini, bahasa Jerman Duan Tian mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan, sekarang, akhirnya benar. Duan Tian Deh sangat percaya diri, itu karena kekuatan sembilan tangan prasasti naga yang dia gunakan, yang pertama adalah yang terlemah, dan yang kesembilan adalah yang terkuat. Boom! Ketika prasasti naga ke-9 ditampar di kaki kanan berdarah Tan Yun, klik. Disertai dengan suara retak tulang yang jelas, kaki kanan Tan Yun, dan bahkan seluruh kaki kanannya, meledak terbuka. Berubah menjadi ketiadaan, tapi baju besi lima elemen penalti abadi di tubuh Tan Yun terkoyak, dan Tan Yun muncrat darah, menabrak platform hidup dan mati seperti meteor. Tan Yun, yang kehilangan kaki kanannya, gemetar dalam genangan darah, berkeringat seperti hujan. Bos! Cu Siaosha berteriak, matanya dipenuhi keputus asaan, air mata mengalir. Oh! Zhang Yihan dan Zhang Yizong menghela nafas, menggelengkan kepala. Para penonton abadi tidak bisa tidak mengatakan, sudah berakhir, Bos Tan, pria yang baik, akan mati. Ya, Bos Tan benar-benar orang yang baik. Tantangan lompatannya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi menghadapi Duan Tiande, bagaimanapun, dia terlalu lemah. Petik 2 titik 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 petik 2. Pada saat ini, Si Ma Yong Zheng di meja timbul, senyum puas muncul di wajah tua. Mayor Jenderal Perkasa, Mayor Jenderal Duan Perkasa, petik 2 titik 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 petik 2. 10 ribu tentara abadi di bawah Duan Tiande mengangkat tangan mereka dan berteriak. Duan Tiande terbang melintasi kehampaan dan muncul 100 meter di atas Tan Yun, dan berkata dengan malu, semut, kamu berdiri lagi. Pada saat ini, Duan Tiande sangat percaya diri, Tan Yun benar-benar terluka parah kali ini dan sekarat, dan telah kehilangan perlawanan. Duan Tiandeang menatap langit dengan ekspresi sedih, Miao Wei, kamu mengikutiku dari lahir sampai mati berkali-kali, tetapi kamu dibunuh oleh Tan Yun. Kamu optimis tentang roh surga, aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendamu. Setelah itu, Duan Tiande melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan pemurnian kematian hitam dari kehampaan berubah menjadi bila angin hitam, diselimuti Tan Yun, mencoba mencekik Tan Yun. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan berubah menjadi mayat busuk, maka pemandangan yang mengejutkan dan luar biasa terjadi. Langkah Dewa Hong Meng, tapi melihat Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak, masih membakar api jiwa peri yang berkabut di kepalanya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Dang-dang-dang-dang, setelah bila angin kematian yang memurnikan abadi menebas pada platform hidup dan mati, itu membuat suara persimpangan emas dan besi yang tajam. Hah, belum mati. Duan Tiande dalam kehampaan tercengang dan terpana. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Dengan suara yang murah hati dan kuat, semua orang melihat Tan Yun, yang kehilangan kaki kanannya, mengorbankan pedang abadi tingkat rendah, dan tiba-tiba hukuman emas yang kaya meletus dari tubuhnya. Kekuasaan, segera setelah itu, Tan Yun lain, yang dipenuhi dengan kekuatan hukuman abadi dari kayu, keluar dari udara dengan pedang. Hampir seketika, tiga Tan Yun lagi yang memancarkan kekuatan air, api, dan tanah, keluar dari kehampaan sambil memegang pedang peri. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan teknik klon lima elemen. Lima elemen menyatu, dan kekuatan lima elemen menembus langit. Dalam sekejap, lima Tan Yun, berlumuran darah, tersebar dari kehampaan dan membunuh Duan Tiande, yang tidak melambat. Pergelangan tangan lima Tan Yun berputar dari kehampaan, melepaskan lima kekuatan hukuman abadi, emas, kayu, air, api, dan tanah. Lima balok pedang dari kekuatan hukuman untuk keabadian, bergabung dari kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menjadi balok pedang besar. Ledakan, tiba-tiba, kekosongan dengan radius satu juta kaki menjadi terfragmentasi, tetapi itu adalah cahaya pedang besar dari lima elemen, yang meledak dari kekosongan untuk membentuk cahaya pedang sepanjang ribuan kaki. Puluhan ribu lampu pedang membentuk domain pedang dengan radius ratusan ribu kaki dari kehampaan, merobek kehampaan, dan menembak ke arah Duan Tiande dengan kagum. Duan Tiande, yang baru saja melewati martabatnya, panik. Teknik tombak langit Tyran yang mengancam kematian. Duan Tiande tampak panik, dia memegang tombak, dan setelah kekuatan kematian yang memurnikan di tubuhnya dituangkan ke dalam tombak dengan liar, dia menari tombak untuk membentuk tirai tombak yang menyelimutinya tanpa bisa ditembus. Dang-dang-dang, di tengah percikan-percikan api, cahaya pedang yang menembus dengan keras, menembus tirai tombak seperti gerombolan ikan. Hati Duan Tiande bergejolak, tetapi setiap kali tombak menarinya menghancurkan cahaya pedang, perasaan sakit yang kuat datang dari mulut tangan kanannya. Ketika dia menghancurkan 90% dari cahaya pedang dengan tombak, mulut harimau tangan kanannya pecah, darah menetes, dan lukanya menjadi lebih besar dan lebih besar, memperlihatkan tulang. Ketika Duan Tiande hendak menghancurkan semua lampu pedang dengan tombaknya, tangan kanannya kehilangan kesadaran karena kesakitan, dan tombak itu terbang menjauh dari tangan kanannya tanpa terkendali. Pada saat ini, lima lampu pedang yang tersisa menghancurkan baju besinya. Tidak, apa, dalam jeritan horor Duan Tiande, tiga balok pedang memotong kaki dan lengan kanannya dengan luka tulang yang dalam. Cahaya pedang lain menembus dadanya. Cahaya pedang terakhir memotong ke arah lehernya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Sambil memblokir lengan kirinya, dia menghindar ke samping. Jian Mang itu langsung memotong lengan kirinya. Engah! Duan Tiande menyemburkan darah, gemetar dari kehampaan. Wajahnya membiru karena marah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diurus oleh Tan Yunyin. Dia menyesalinya, dan jika itu bukan kecerobohannya, bagaimana mungkin Tan Yun memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya? Memanggil. Pada saat ini, Tan Yun, yang juga terluka parah, melakukan tendangan voli ke arah Duan Tiande dengan pedangnya. Tan Yun, sudah ku bilang, kamu mati hari ini. Duan Tiande meraung lagi dan lagi, dan bahkan membakar jiwa peri. Karena dia merasa jika dia tidak membakar jiwa peri, dia mungkin akan mati. Api jiwa abadi di kepalanya perlahan terbakar, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 30%. Teknik tombak langit Tyron yang mengancam kematian. Duan Tiande memegang tombak kematian dan bertarung dengan Tan Yun dari kehampaan. Dua orang yang membakar jiwa abadi dipukuli dari lautan awan ke tahap hidup dan mati, berdarah saat dipukuli. Melihat adegan kedua pria itu bertarung secara tragis, semua orang tidak bisa menahan nafas. Paru-paru si Ma Yongzeng hampir meledak saat ini. Menurutnya, itu bukan Duan Tiande yang ceroboh, tetapi Tan Yun terlalu berbahaya. Dia tidak menyangka Tan Yun akan begitu kejam pada dirinya sendiri. Pada awalnya, dia lebih suka terluka daripada menggunakan ilmu pedangnya, yang menyebabkan Duan Tiande berpikir dia memiliki kesempatan untuk menang, dan kemudian Tan Yun akan menyerang lagi. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan teknik pembunuh lima elemen, yang merupakan salah satu pedang paling kuat dalam teknik pedang lima elemen. Dia dan Duan Tiande melawan kekosongan dan runtuh satu demi satu, dan mereka tidak bisa melihat siapa yang kuat dan lemah untuk sementara waktu. Setelah bertarung selama setengah jam, Tan Yun, yang merupakan orang pertama yang membakar jiwa peris sebelumnya, merasakan kepalanya semakin berat dan pusingnya semakin hebat. Ompah, saat Tan Yun kehilangan akal sehatnya, Duan Tiande menikam dada Tan Yun dengan tombak, dan Tan Yun menyemburkan darah, matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Hahaha, Tan Yun, tidak peduli seberapa licik kamu, kamu masih ingin mati. Duan Tiande tertawa terbahak-bahak, dan saat cincin itu melintas di antara jari-jarinya, pedang terbang tiba-tiba melesat keluar dan menusuk tenggorokan Tan Yun seperti kilat. Pada saat hidup dan mati, Tan Yun tidak hanya tidak menghindar, tetapi tubuhnya yang ditusuk oleh tombak tiba-tiba mengambil langkah maju di langit, menyebabkan ujung tombak menembus punggungnya. Dan pedang terbang Duan Tiande menusuk leher Tan Yun dengan darah yang disemprotkan agar tidak menempel di tenggorokan Tan Yun. Bos, Chu Xiao Xia menjerit serak, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Duan Tiande pasti akan menang dengan membunuh Tan Yun, Duan Tiande mengeluarkan rengekan yang tidak terdengar. Suaranya sangat kecil sehingga hanya Tan Yun yang mendengarnya. Retakan, tapi Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan memasukkan perut Duan Tiande sambil memutar cakarnya dengan tangan kirinya. Dia mematahkan tulang rusuk Duan Tiande dan memegang jantungnya. Pada saat ini, tiga jenderal, semua abadi, letnan, dan jenderal besar di tiga relief semuanya tersenyum. Menurut mereka, Tan Yun sudah mati, tidak peduli bagaimana Duan Tiande akhirnya akan selamat. Terutama si Mayong Zheng dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Karena Duan Tiande memunggungi mereka, mereka tidak melihat bahwa tangan kiri Tan Yun memegang hati Duan Tiande. Tapi adegan berikut membuat wajah Tua Sima Yong Zheng memerah dan tubuh tuanya bergetar karena marah. Di mata semua orang, leher dan dada Tan Yun berlumuran darah. Dia menatap Duan Tiande di depannya dan berkata dengan suara lemah, sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu sepatah katapun, jika bukan karena Lao Zi untuk dapat mengerahkan kekuatannya di depan umum, jika tidak bunuh kamu, aku tidak akan terluka. Sekarang kamu pergi untuk mati. Saat dia berkata, Tan Yun mencubit jantung Duan Tiande dengan lima jari kiri dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tidak. Ceritan memilukan Duan Tiande berhenti tiba-tiba, dan kemudian, tangan kanannya dengan lemah mengendurkan pegangan tombak, tubuhnya mengangkat kepalanya dan jatuh ke panggung hidup dan mati. Para senior Sian Jun tiba-tiba mengecilkan pupil mereka, dan baru kemudian menemukan bahwa Duan Tiande memiliki lubang darah yang mengejutkan di dadanya. Tan Yun, yang terluka parah, berdiri di udara dengan goyah. Setelah mencabut tombak dari tubuhnya dengan tangan kanannya, dia membuangnya dengan seluruh kekuatannya. Tombak itu ditembak jatuh dari kehampaan, menusuk kepala Duan Tiande, dan janin dan jiwa perinya semuanya hancur dan mati. Tenang, keheningan yang mematikan. Semua orang menatap platform hidup dan mati, tubuh Duan Tiande, hampir lupa bernapas. Para abadi sangat bersemangat sehingga mereka ingin mengirim sorakan ke Tan Yun, tetapi ketika mereka melihat tiga jenderal, terutama wajah hijau besi Sima Yongzeng, mereka tidak berani berbicara, jadi mereka harus diam-diam mengirimkan ke Tan Yun dan bertanya. Tan Yun, dari cedera, mendengarkan simpati para abadi, hati Tan Yun terasa hangat. Bos, kamu menang, bagus. Cusyao Sha tidak peduli, wajah prajurit peri dan jenderal, lengan dan kakinya menari dengan gembira dan mengendarai perahu abadi ke platform hidup dan mati. Tan Yun, yang terluka parah dan sekarat, mau tak mau ditanam ke dalam kehampaan. Bos, wajah Cusyao Sha berubah drastis, dan dia naik ke udara, memegang Tan Yun, dan menjara perahu abadi lagi. Tan Yun, dalam pelukan Cusyao, berkata dengan lemah, pergi, bawa aku kembali ke Tiange kota Sishu. Oke, bos, tunggu. Cusyao Sha mengendarai perahu abadi, membawa Tan Yun, Zhang Yihan, Zhang Yizong, dan orang-orang dari Tiange di kota Sishu, dan terbang menjauh dari Siante of Life and Deat dengan kecepatan tinggi, menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Cusyao Sha pergi, para dewa di luar kota pergi diam-diam satu demi satu. Pada saat ini, dalam kelegaan di Lautan Awan, Jendral Zuge memandang Sima Yongzeng ke samping dan mendengus dingin, Jendral Sima, bawahan Anda Duan Tiande, sebagai Jendral Utama, benar-benar mati di tangan semut tingkat keempat di hukuman negeri Dongeng. Kamu kehilangan muka seluruh pasukan. Ketika Sima Yongzeng marah, Jendral Zuge memimpin kader untuk terbang melintasi kekosongan dan pergi. Benar-benar memalukan untuk dibuang ke rumah. Pada kelegaan lain, Jendral Sentu juga memimpin bawahannya untuk pergi setelah jatuh ke batu. Wajah Sima Yongzeng seburuk itu. Semua Jendralnya menundukkan kepala melihat penampilan kanibalistik Sima Yongzeng. Sima Yongzeng menekan amarah di dalam hatinya, matanya menatap cemberut, salah satu Jendral peri setengah bayar dengan dingin mentransmisikan suara, Nilong, kamu adalah peri Jendral Duan Tiande, kamu memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan untuk masalah ini. Dalam sebulan, saya akan mendengar berita kematian Tan Yun. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Mendengar ini, tubuh Nilonghu bergetar, dan transmisi suara berkata, Jendral akhir telah mendengar dengan jelas. Anda dapat yakin, Jendral, Anda akan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun pada akhirnya. Setelah mendengarkan, Sima Yongzeng pergi dengan wajah muram. Setelah Sima Yongzeng pergi, Nilong mengepalkan tinjunya dan tidak pergi dengan sembilan abadi lainnya. Serahkan padaku, Nilong berkata dengan sungguh-sungguh kepada sepuluh letnan. Aku akan menurut. Sepuluh letnan berkata serempak. Dengan lambayan tangan kanannya, Nilong memasang penghalang kedap suara, menutupi sepuluh orang, dan kemudian menatap Geyun Hao. Geyun Hao adalah bos langsung Duan Tiande, tetapi juga sepuluh letnan langsung di bawah Nilong. pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-7 hingga ke-12 dari Refining Wonderland adalah letnan. Nilong dipenuhi amarah dan dengan tegas berkata, Wakil Jenderal Gey, Duan Tiande adalah laporan langsungmu, karena dia kalah, dia mati, dan aku diinstruksikan oleh Jenderal. Jenderal memiliki perintah, Anda harus mendengar tentang kematian Tan Yun dalam waktu satu bulan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak perlu mengajari Anda. Gey Yun Hao mengepalkan tinjunya dan menganggupkan kepalanya, akhirnya aku akan mengerti. Setelah itu, semua orang mengendarai perahu abadi terbaik, terbang menjauh dari Sendai, dan kembali ke barak dalam kota dalam sehari. Gey Yun Hao memanggil sembilan Jenderal besar di bawah kekam. Sembilan Jenderal utama memikirkan Duan Tiande, yang telah hidup dan mati bersamanya, dan mata mereka penuh kesedihan. Memikirkan kematian Duan Tiande lagi, kesedihan di mata sembilan Jenderal besar digantikan oleh kemarahan, dan mereka semua berkata, Wakil Jenderal, di dalam hati kita Duan Tiande adalah saudara kita, kita harus membalasnya. Ya, Wakil Jenderal, petik 2 titik 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 petik 2. Mendengar ini, Gey Yun Hao mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada sembilan orang untuk diam, dan kemudian dengan marah berkata, hari ini aku memanggil kalian semua untuk ini. Tan Yun membunuh Duan Tiande, rambutnya membumbung tinggi, dan Tan Yun harus mati. Selanjutnya, bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya pasti akan membunuh Tan Yun dan membalas Duan Tiande. Sekarang aku memanggil kalian semua kesini, hanya untuk menanyakan siapa yang ingin membunuh Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, sembilan Jenderal besar bergegas pergi. Gey Yun Hao mengarahkan pandangannya pada salah satu pemuda, dan berkata, Lusian, kamu adalah tingkat kelima dari pemurnian abadi. Sangat mudah untuk membunuh Tan Yun, jadi serahkan padamu. Aku akan menurut, Lusian mengangguk dan berkata, bawahan akan pergi ke luar kota. Ya, Gey Yun Hao menasihati, Tan Yun ini, entah bagaimana terlibat dengan pengurus rumah tangga tuan kota Zhang Yizong. Setelah Anda tiba di luar kota, jangan terburu-buru dan pastikan bahwa Zhang Yizong tidak berada di belakang tiange kota Sishu. Lakukan untuk Tan Yun, titik-titik-titik, suatu hari kemudian, malam telah larut, dan hujan deras menelan dunia. Zhang Yizong dan Zhang Yizong sedang membicarakan sesuatu di tiange kota Sishu, dalam akordeon di lantai 6. Dua hari yang lalu, kedua bersaudara itu, ditemani oleh Tan Yun yang terluka parah, tidak pergi setelah kembali ke tiange kota Sishu. Pada saat itu, setelah Chu Xiaoshu membawa Tan Yun kembali ke pavilion tiange di kota Sishu, Tan Yun mengorbankan pagoda periruang waktu terbaik dan memasuki lantai 66 untuk pulih dari luka-lukanya. Pada hari kedua dunia luar, 20 tahun di menara, Tan Yun kini telah pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak meninggalkan menara agar tidak mengejutkan mereka mengapa dia pulih begitu cepat. Pada saat ini, Tan Yun yang utuh, mengenakan jubah putih, meninggalkan pagoda periruang dan waktu, dan datang ke kesepakatan dua orang. Tan Xiaoyou, melihat kamu baik-baik saja, lelaki tua itu merasa lega. Zhang Yizhong tersenyum dan bangkit, menatap Tan Yun dengan ramah. Dalam dua hari ini, setiap kali dia memikirkan Tan Yun membunuh Duan Tiande, dia terkejut. Dalam pandangannya, kekuatan Tan Yun sedikit lebih rendah dari Duan Tiande, dan alasan mengapa dia bisa menang juga karena tata letak Tan Yun. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Tan Yun dapat pulih dari lukanya begitu cepat, dia pasti menghabiskan dua hari di senjata ajaib. Setelah Tan Yun dan keduanya bersikap sopan, Zhang Yizhong memberitahu Tan Yun tentang penolakan ke sebelas jenderal. Saya berharap Tan Yun dapat memberikan pil hukuman terbaik untuk jenderal Suanyuan, untuk 12 juta tentara abadi yang diperintahkan oleh jenderal Suanyuan. Selain itu, saya berharap Tan Yun tidak akan memberitahu pil alchemy guild bagaimana cara memperbaiki pil eliksir terbaik, dan memberitahu Tan Yun bahwa pil alchemy guild juga bertentangan dengan jenderal Suanyuan. Mendengar ini, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, jika bukan karena jenderal Suanyuan, membiarkan para junior memasuki kota abadi Suanyuan, para junior tidak akan memiliki hari-hari yang damai sekarang. Bantuan ini, aku pasti akan membantu. Adapun pil refining guild, aku secara alami tidak akan memberi mereka pil. Setelah mendengarkan, Zhang Yizhong memandang Tan Yun, dan berhenti berbicara. Kamu selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Tan Yun tersenyum. Tan Xiaoyou, lelaki tua itu tahu bahwa kamu akan menjual 50 batu surgawi kelas menengah dengan pil hukuman yang bagus. Zhang Yizhong tampak bingung, memang benar jenderal Suanyuan tidak memiliki banyak kekayaan. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizhong, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Setiap bulan, saya tidak bisa menghabiskan kekayaan yang saya peroleh dari menjual jutaan pil hukuman terbaik kepada yang abadi. Adapun pil yang diberikan kepada laksamana Suanyuan, itu gratis. Prinsip hidup Tan Yun adalah bahwa anugerah air yang menetes akan terbayar. Terima kasih, Tan Xiaoyou. Zhang Yizhong gemetar karena kegembiraan dan membungku dalam-dalam kepada Tan Yun, orang tua itu menggantikan jenderal Suanyuan terlebih dahulu. Terima kasih. Kamu tidak harus sopan. Tan Yun tersenyum dan membantu Zhang Yizhong berdiri. Beri aku satu tahun. Pada saat itu, aku akan memperbaiki pil hukuman terbaik dan memberikannya kepada jenderal Suanyuan. Bagus, bagus, sangat bagus. Zhang Yizhong berkata dengan senyum bersyukur dan bingung, Oh, omong-omong, Tan Xiaoyou, mungkinkah itu obat mujarab hukuman terbaik yang kamu buat sendiri? Ya, Tan Yun mengangguk. Luar biasa, Tan Xiaoyou, kamu adalah injil jenderal Suanyuan. Zhang Yizhong memuji Tan Yun. Setelah itu, Zhang Yizhong tampaknya memikirkan sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, Tan Xiaoyou, kamu baru saja membunuh Duan Tiande, bos langsung Duan Tiande, secara logis, dia tidak akan mengganggumu. Namun, Miao Silin, Wakil Ketua Alchemy Guild, adalah orang yang licik. Aku khawatir dia akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Karena lelaki tua itu mendengar bahwa Miao Silin menyukai Miao Wei, cucunya. Yah, kenapa kamu tidak pindah ke mansion Tuan Kota sebentar? Setelah mendengar ini, Tan Yun memikirkan ketidaknyamanan di istana Tuan Kota, jadi dia berkata, kebaikan lamamu, generasi muda telah menerimanya, dan itu tidak perlu untuk saat ini. Jika perlu, generasi muda akan berbicara, kepadamu. Ya, Zhang Yizong memperingatkan, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu mengalami kesulitan, ingatlah untuk mencari lelaki tua itu. Oke, lelaki tua itu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kembali ke rumah penguasa kota untuk menanganinya, dan kemudian pergi. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengusir Zhang Yizong dan Zhang Yihan, dia memanggil Cu Xiaosa. Bos, apa yang bisa kamu katakan padaku? Cu memandang Tan Yun dengan kagum. Berapa banyak eliksir hukuman berkualitas tinggi yang ada di toko kita? Tanya Tan Yun. Bos, di retret Anda sebelumnya, Anda memperbaiki 70 ribu tungku lagi. Selain 3 juta yang terjual dalam 3 bulan, ada juga 400-100 ribu keping yang ditinggalkan oleh orang-orang. Cu Xiaow berkata dengan jujur. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam berkata, 10 hari di luar menara adalah 100 tahun di dalam menara. Dalam 100 tahun, saya dapat memperbaiki 10 ribu tungku, yaitu 640 ribu ramuan. Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk memperbaiki pil untuk prajurit abadi Jenderal Suanyuan. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata lagi, 1.600 jenis obat abadi, berapa banyak salinan yang ada hari ini. Selain itu, saya meminta Anda untuk membiarkan toko lain menjual semua kertas rune kepada kami. Berapa banyak kertas rune yang Anda miliki sekarang? Cu Xiaosan satu per satu, bos memiliki 1.600 jenis obat abadi, dan sekarang ada 2 juta salinan dari setidaknya 1, dan lebih dari 3 juta salinan. Tapi sekarang di luar kota, sesuai dengan tahun yang kamu butuhkan, semua eliksir telah dikumpulkan, dan tidak akan ada eliksir yang tersedia setidaknya selama 50 tahun. Ada pun kertas jimat, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa toko telah memberi kami total 30 ribu eksemplar, dan mereka tidak akan bisa mengeluarkannya dalam jangka pendek. Mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat dan berkata, oke, saya mengerti. Sekarang kami memiliki pagoda abadi ruang waktu terbaik yang telah kami kembangkan, dan batu abadi yang diperoleh dari pil hukuman sudah cukup untuk kami gunakan. Petik 2, bahkan jika tidak ada obat abadi dalam 50 tahun, ada cukup obat abadi yang tersedia. Toko itu masih menjual 1 juta eliksir kemahiran halus setiap bulan. Jika kamu membiarkan Xiaoyu dan Aksiang mengurus bisnis, kamu harus bergegas dan berlatih mundur. Cu Xiaosai tersenyum dan berkata, ayo. Oh, benar. Tan Yun berkata, kamu memberiku semua obat abadi yang telah kamu simpan dan kertas jimat. Oke, bos, tunggu sebentar. Cu Xiaosia pergi, dan setelah beberapa saat, dia berbalik lagi dan memberi Tan Yun puluhan ribu kantong obat abadi dan 30 ribu lembar kertas jimat. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, seseorang datang. Ledakan, ditemani oleh suara keras yang merobek sepanjang malam, pavilion Zentian berkekuatan 4, yang setinggi seribu meter, dipotong oleh cahaya pedang dari langit. Pada saat seluruh si Suzen tiangnya pecah berkeping-keping, Tan Yun meraih Cu Xiaosa dengan tangan kanannya, bangkit dari serbuk gergaji terbang ke langit, dan berdiri di langit di tengah hujan. Ah, ada apa? Ada apa dengan ini? Petik 2 titik 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 petik 2. Xiaoyu dan Aksiang naik ke udara dari pavilion yang runtuh dengan ekspresi panik. Hati-hati. Tiba-tiba, Cu Xiaosa mengeluarkan suara panik, tetapi seorang pria bertopeng berpakaian hitam membunuh keduanya dengan pedang. Langkah. Dela Hongmeng. Tan Yun melintas di udara, lengan kiri dan lengan kanannya memeluk kedua saudara perempuan itu, dan kemudian dia memasukkan keduanya ke Menara Suci Surgawi Duniawi Tertinggi. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu berbahaya. Untungnya, orang-orang lain tinggal di rumahnya sendiri pada malam hari. Jika dia berada di tiangai kota Sishu, kematian dan cedera tidak akan terhindarkan. Segera, hati Tan Yun tenggelam, dan dia tidak bisa melihat basis kultifasi lawan, menunjukkan bahwa lawannya adalah pembangkit tenaga listrik di atas tier 4 di negeri Dongeng. Berdiri di samping Tan Yun di langit, Cu Xiaosa menatap pria bertopeng hitam di malam hari, dan berkata dengan tajam, siapa yang mengirimimu benda ini. Tanpa menunggu kata-kata Cik Chu, Tan Yun berkata, orang ini memiliki kekuatan di atas Duan Tiande, ayo lari. Dengan itu, Tan Yun mengumpulkan Cu Xiaosa ke dalam pagoda surgawi-duniawi tertinggi di telinganya, dan kemudian mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang berjalan sepanjang malam dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri. Pria kulit hitam bertopeng itu berkata dengan suara yang dalam, kekuatan angin di tubuhnya bergegas keluar, mengejar Tan Yun. Pria berbaju hitam bukanlah orang lain, itu adalah Mayor Jenderal Lusian, yang mengolah kekuatan level 5 negeri ajaib. Saat mengejar Tan Yun, Lusian kaget karena ternyata kecepatan terbang Tan Yun hampir sama dengan miliknya. Sementara Tan Yun melarikan diri, kepanikan di hatinya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dia digantikan oleh niat membunuh. Dengan mata Tan Yun, dia bisa tahu dari kecepatan Lusian saja bahwa dia jelas bukan negeri dongeng pemurnian tingkat 6. Karena kecepatan terbang Tan Yun tidak lebih lambat dari Refining Wonderland Orde keempat, tetapi jauh lebih lambat daripada Refining Wonderland Orde ke-6. Tan Yun hampir yakin bahwa Lusian adalah tingkat kelima dari pemurnian abadi. Karena ini tier 5, ya, maka aku tidak takut padamu. Tan Yun mencibir dalam hatinya, dan terus terbang melintasi langit malam, berlari menuju dataran di luar kota luar. Di pagi hari berikutnya, Tan Yun terbang keluar kota dan tiba di dataran hijau yang subur, dan Lusian, yang mengejarnya sepanjang malam, sekarang berada di kekosongan 50 ribu kaki di belakang Tan Yun. Sial! Ranahnya tidak tinggi, tetapi kecepatan terbangnya tidak lambat. Lusian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tan Yun, dasar bajingan, ketika aku menangkapmu, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Mendengar ini, Tan Yun mencibir sambil terbang tanpa melihat ke belakang. Cucu tertel, tunggu sampai kamu bisa menyusul. Hahaha, cucu, biar ku tebak, apakah kamu dari pihak Duan Tiande atau dari Alcemi Guild? Lusian berteriak dengan marah, tidak masalah dari pihak mana, yang penting kamu sudah mati. Paling lama tiga jam, aku bisa menyusulmu, dan aku akan memotongmu saat itu. Titik-titik-titik, tiga jam kemudian, Tan Yun terbang keluar dari dataran dan memasuki hutan hijau seperti laut. Membunuh. Pada saat ini, Lusian telah muncul ribuan kaki di belakang Tan Yun. Dia meraung marah, membalik tangan kanannya, pedang-pedang abadi tertinggi, dari udara tipis dari tangannya, mengambil seribu kaki cahaya pedang, dan menyerang Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan langkah besar Hong Meng, dan melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya. Boom, boom. Tiba-tiba, cahaya pedang menghancurkan hutan dalam radius 10 sen. Sementara serbuk gergaji terbang, Tan Yun melonjak ke langit, dan saat dia muncul di atas hutan, hatinya meraung formasi pedang ilahi Hong Meng tu. Mengusir. Segera setelah itu, Jin Ni, Mu Xin, King Ying, dan sebelas pedang ilahi Hong Meng lainnya meledak dari pikiran mereka dan tersebar. Seperti kilat dalam seribu sen di sekitar Tan Yun. Saat Lusian bergegas ke kehampaan dari hutan, sebelas pedang ilahi Hong Meng memancarkan formasi Hong Meng, menutupi dia dan Tan Yun. Dengan penyebaran formasi pedang yang berhasil, Ruang Hong Meng di dalam formasi pedang melonjak menjadi 11 ribu sen. Pembentukan pedang, Lusian mengerutkan alisnya dan sedikit bingung. Dia bahkan berkata dengan jijik, Tan Yun, alasan mengapa kamu tidak menggunakan formasi pedang dalam pertempuran dengan Duan Tiande, mungkin formasi pedang tidak kuat sama sekali. Aku bilang, aku tahap kelima dari alam abadi, dan membunuhmu itu mudah. Mendengar ini, Tan Yun memandang Lusian seperti orang idiot, kalau begitu coba saja. Tan Yun tidak lagi berbicara omong kosong dengan Lusian, dia ingin bertarung dengan cepat, dan jika dia bertarung sebentar, dia akan mendapatkan poin tambahan, dan dia akan menemukan bahaya pembentukan pedang. Lima elemen telapak tu sen, saat kata-kata Tan Yun jatuh, kekosongan Hong Meng segera runtuh. Hah, di tengah deru angin, aura yang sangat menakutkan keluar dari kehampaan dan menyelimuti Lusian. Segera setelah itu, raksasa besar, memancarkan kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan lima elemen untuk menghukum yang abadi, mengambil foto Lusian dengan kekosongan yang rusak. Napas yang kuat, ekspresi Lusian berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tan Yun, Duan Tiandeh mungkin tidak dapat menahan telapak tanganmu. Mengapa kamu tidak menggunakan formasi pedang ini pada waktu itu? Saat bertanya, Lusian menggenggam pedang lebar dengan kedua tangannya dan berkata dengan arogan, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu hanya akan menghukum negeri Dongeng tingkat 4. Kamu sama sekali bukan lawanku. Pedang memotong delapan pemborosan. Lusian menari gaya pedang misterius, dan dalam sekejap, pusaran angin delapan untai muncul di atas kepalanya. Su, Ho, di dalam pusaran angin delapan untai yang mengjulang, masing-masing meledakkan cahaya pedang seribu Zhang, menebas ke arah telapak dewa pembantaian lima elemen. Ini adalah salah satu serangan Lusian yang paling kuat. Dia tahu dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian kembali ke kehidupannya. Dalam proses membunuh Tan Yun, semakin lama, semakin berbahaya. Jika Anda bertemu dengan orang kuat di atas jenderal besar di ketentaraan, Anda akan berada dalam bahaya saat itu. Bum-bum-bum. Empat suara keras meledak dari kehampaan, tetapi dalam cahaya pedang kekuatan pemurnian keabadian dari delapan angin, tiga cahaya pedang dan telapak lima elemen dihancurkan bersama-sama dari kekosongan Hong Meng. Lima lampu pedang yang tersisa, seperti lima naga banjir, terjerat di udara, seolah-olah mata bor besar yang berputar sangat cepat, mencapai kecepatan ekstrim, bergegas menuju Tan Yun. Sangat kuat. Tan Yun tampak terkejut, dia menebak bahwa Lusian harus menjadi yang terbaik di tahap kelima dari pemurnian abadi. Tinju desen lima elemen. Pada pikiran pertama Tan Yun, langit luas di depannya melonjak dengan kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan cemerlang. Kekuatan lima elemen menyatu dengan cepat dari kehampaan, berubah menjadi tinju lima elemen Qian Zhang yang mempesona. Ledakan. Dalam suara keras yang mengguncang gendang telinga orang-orang, lima lampu pedang raksasa seperti bor meledak seperti bambu yang menusuk tinju penghancur lima elemen, menuju ke arah Tan Yun dengan kekuatan yang tak berkurang. Tanah Hong Meng. Tiba-tiba, dalam tatapan Lusian yang luar biasa, ukuran Tan Yun melonjak hingga ukuran 500 meter, dan tubuhnya berwarna coklat, seperti gunung berbentuk manusia. Segera setelah itu, Tan Yun menembakkan Magnificent Killing Sword di antara kedua alisnya dan berubah menjadi raksasa setinggi 300 kaki. Ketika dia muncul di tangannya, Tan Yun menggunakan Magnificent Sword Art of Hong Meng Tu, auranya meroket ke tahap ketiga dari Ravening Wonderland. Hong Meng membunuh Tuhan. Tan Yun tampak tegas dan memotong udara di depannya. Om, merayu. Tiba-tiba, kekosongan itu runtuh, dan kekosongan hitam pekat itu seperti tangisan iblis. Bayangan pedang Hong Meng sepanjang 10.000 meter meletus dari pedang pembunuh ilahi Hong Meng, dan itu menabrak lima lampu pedang seperti bor raksasa. Ledakan, badai kekuatan menyapu ke segala arah dalam lingkaran konsentris. Di mata Tan Yun yang terkejut, Hong Meng jianying dikalahkan oleh lima lampu pedang yang berputar meskipun formasi pedang telah melipat gandakan kekuatannya. Lima lampu pedang yang tampak seperti mata bor raksasa, kekuatan mereka sangat berkurang, mereka masih meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, dipukul di dada. Retakan, engah. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Tan Yun retak dan enam tulang rusuk besar hancur. Darah disemprotkan dari mulutnya, dan tubuhnya yang seperti gunung terlempar ke langit. Hahaha, pergilah ke neraka. Memegang pedang lebar, Lusian langsung membanting di depan Tan Yun dan memotongnya ke leher Tan Yun. Ompah, Tan Yun menghindar di udara. Meskipun dia telah lolos dari pedang yang mematikan, luka yang dalam terpotong di lehernya, dan darahnya mengalir. Jika bukan karena leher Tan Yun, itu akan menjadi lebih tebal saat tubuhnya melonjak, jika tidak pedang ini akan membunuh Tan Yun. Tidak, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu saya juga telah mengaktifkan dua kekuatan gaib. Bahkan jika saya menggunakannya, saya bukan lawannya. Ketika Tan Yun merasa tidak berdaya di dalam hatinya dan ingin melarikan diri, tiba-tiba Tan Yun yang terluka parah, tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Tuhan tolong saya, dan Tuhan juga tolong saya. Gila, Lu Sian memegang tiket kemenangan. Dia menatap Tan Yun, yang pucat di langit, dan berkata dengan malu, kamu telah terluka seperti ini. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan jari-jariku. Jangan pikirkan trik apapun. Hari ini kamu harus mati. Petik 2, mulut Tan Yun memuntahkan darah, dan mata bintangnya bersinar kegirangan. Tidak ada keraguan tentang kematian. Iya, tidak ada keraguan tentang kematian, tetapi sangat disayangkan bukan aku yang mati, tetapi kamu. Alasan mengapa Tan Yun penuh percaya diri adalah karena dia merasakan frekuensi gemetar dari Excalibur Hong Meng di tangannya semakin cepat dan semakin cepat. Dia tahu bahwa semangat Excalibur Hong Meng akan segera bangun. Setelah terbangun, kekuatan pedang Excalibur Hong Meng akan meledak 10 kali, dan ketika seni pedang Excalibur Hong Meng digunakan, kekuatannya juga akan meledak 10 kali. 10 kali lebih rendah, Tan Yun sombong bahwa bahkan jika dia adalah orang yang kuat yang memurnikan tingkat ke-6 negeri dongeng, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, belum lagi pria bertopeng berpakaian hitam yang berada di depan tingkat ke-5 dari negeri dongeng. Mimpi bodoh, matilah, suara acuh-ta'acuh Lusian tiba-tiba berhenti, dan segera, ada kepanikan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Dia melihat bahwa pedang Excalibur luar biasa yang biasa-biasa saja di tangan Tan Yun memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar. Setelah ini, pedang Excalibur Hong Meng memancarkan kilau megah, memberi orang rasa misteri. Tuan, budak tua itu akhirnya bangun. Pada saat ini, di dalam pedang pembunuh ilahi Hong Meng, hantu lelaki tua yang memancarkan kekuatan sebelas atribut terbang keluar. Orang tua itu menghormati Cao Tan Yun dengan satu lutut dan berlutut dalam kehampaan, dan suara tua itu terdengar, bawahan canggu memberi hormat kepada tuannya. tanpa tonnya, tanpa tonnya. dan kami memancarkan kekuatan adalah